Intro Ya pemirsa, Kabupaten Semulu ini terkenal dengan hasil cengkehnya di masa lalu, era tahun 1970 sampai dengan tahun 1990. Dan hasil perkembunan rakyat lainnya diantaranya adalah kopra, yang berasal dari pohon kelapa yang tumbuh subur di sepanjang pantai Pulau Semulu. Selanjutnya juga ada perkembunan kelapa sawit, dan ini juga diharapkan bisa meningkatkan perekonomian. Ini Pak, tentang sawit, saya dengar di pulau tersebut sepertinya agak susah untuk sawit. Bagaimana nih Pak? Ada cara khusus nih Pak, agar sawit bisa tumbuh subur di Pulau Semulu? Ya sebenarnya kan untuk hari ini juga kebun-kebun rakyat itu sudah lumayan bagus sebenarnya. Dan pemerintah daerah sendiri juga sudah menggagas penanaman perkebunan sawit. Tetapi dalam pengelolaan dengan interval waktu yang terjadi, sedikit terjadi perbedaan-perbedaan. Sehingga nilai yang didapatkan, baik oleh masyarakat maupun oleh daerah sendiri, sedikit-sedikit tidak dapat kita nikmati. Nah hari ini memang karena di pihak ketiga kan, sehingga kita juga tidak bisa melihat secara langsung hasilnya, karena memang kesepakatan-kesepakatan itu dilakukan sejak pemerintah sebelum kita. Nah memang masyarakat hari ini juga sebenarnya sudah mulai memanfaatkan lahannya juga dengan penanaman sawit dan bagi masyarakat justru sudah mendapatkan hasil. Karena juga di sana hari ini sudah berdiri sebuah PKS, sebuah pabrik, yang kemudian pabrik ini melakukan pembelian-pembelian di tengah-tengah masyarakat. Nah itu keberadaan sawit sementara yang ada di Simulung. Tetapi karena kita itu daerah Kepulauan, ya sawit ini kan sebuah komoditi yang menggunakan pemanfaatan sumber daya air yang cukup besar. Ya sehingga kita agak sedikit kesulitan, tetapi juga ada kemudahan yang Allah berikan berupa curah hujan yang sangat tinggi. Ya sehingga Simulung itu kalau dilihat dari sisi ramalan cuaca, kita itu sebuah daerah yang bisa tidak diramal oleh BMKG. Karena kalau saat ini sedang panas, sebentar bisa saja hujan. Bisa hujan. Jadi itu memang luar biasa. Dan itu orang melihat Simulung itu sebagai satu pulau yang memang sedikit ada mistisnya. Ada sesuatu yang sulit dipahami oleh semua orang. Ya kadang-kadang sebentar cuaca, hujan, karena sebentar bisa mendarat pesawat gitu. Jadi memang luar biasa. Baik, nah ini di beberapa portal berita ini saya mendapatkan Bupati Eri Hasim, ini meminta penambahan pembangunan. Sebenarnya upaya pemerintah yang sudah memberikan dukungan juga seperti apa? Nah juga harapan Anda dalam penambahan pembangunan seperti apa sih Pak? Saya memang berharap bahwa begini, dengan kondisi anggaran yang dimiliki oleh daerah. Lalu ketika kita melihat kebutuhan yang seharusnya kita miliki, itu masih sangat-sangat kecil. Maka dari itu saya berupaya secara maksimal, baik melalui pemerintah Aceh maupun melalui pemerintah pusat, untuk bisa memberikan keberpihakan yang cukup besar pada pembangunan daerah kita. Alhamdulillah pemerintah Aceh dan pemerintah pusat juga, sebagaimana saya gambarkan tadi, Alhamdulillah sudah mulai mengalirkan mata air itu sedikit lebih kencang. Nah, tetapi juga dengan kondisi kita hari ini, ada perencanaan pembangunan dua pelabuhan. Yang pertama adalah pelabuhan yang hari ini sudah dimanfaatkan, kita berharap bisa dilakukan penambahan lebih besar dengan kondisi pelabuhan yang lebih representatif. Nah, ada perencanaan yang kedua, kita ingin membangun sebuah pelabuhan feri di Kecamatan Simlu Barat, Sibigom. Mengapa? Karena ketika dilihat dari segi rentang waktu, itu sangat mudah dekat dengan melabuh. Jadi hanya dengan waktu 5-6 jam bisa sampai ke situ. Nah, kita berharap ada dua pelabuhan nanti yang dimiliki oleh pemerintah daerah, satu di Sibigom, yang kedua yang ada di Kolok, daerah Kecamatan Simlu Timur. Nah, ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Yang kedua, karena ini daerah kepulauan, kapal feri itu merupakan kapal penompang. Yang kemudian sebenarnya dia tidak boleh mengangkut bahan-bahan yang sifatnya alat-alat berat. Maka kita berharap kepada pemerintah, agar kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan satu kapal LCT, yang ini bisa mengangkut seluruh kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, salah satu hal yang paling konkret adalah, hari ini masyarakat kita masih menggunakan minyak tanah bersubsidi. Nah, itu kan sudah sangat-sangat, sudah zaman-zaman dulu itu. Nah, masyarakat Simlu juga sudah menginginkan LPG. Nah, sementara feri tidak boleh mengangkut itu. Karena itu adalah kapal penompang, resiko sangat tinggi. Nah, kita berharap LCT ini menjadi jawaban konkret untuk bisa menyeberangkan kebutuhan-kebutuhan yang kemudian bisa menyelesaikan persoalan kita. Nah, ini sebenarnya beberapa aspek penting di samping memang penyelesaian infrastruktur jalan yang belum terselesaikan, yang kita berharap juga keberpihakan. Nah, kehadiran negara untuk bisa bersama-sama, karena memang saya yakin bahwa penambahan anggaran itu sesuatu yang sangat rasional dari sisi percepatan-percepatan pembangunan kita dan peningkatan ekonomi masyarakat kita. Nah, di samping itu juga saya berharap dan sekaligus mengundang para investor untuk bisa hadir ke Simlu, untuk bersama-sama dan insya Allah semua akan terjaga. Baik, jadi harapan Anda adalah penambahan anggaran ya Pak ya di tahun ini dan juga harapannya ada kapal khusus untuk mengangkat bahan-bahan berat begitu ya Pak ya. Baik, nah ini Pak, kalau Bapak Soekarno pernah mengatakan berikan aku 10 pemuda maka akan aku goncangkan dunia. Ini kalau untuk Bapak sendiri, peran milenial terhadap pembangunan dan juga infrastruktur pulau Simlu seperti apa sih Pak? Ya, saya pikir kita berharap anak-anak Simlu yang sudah memiliki legalitas pendidikan yang sedikit memadai, kembalilah ke Simlu. memanfaatkan alam Simlu kita, mengelola sumber daya alam. Undang-undang atau peraturan terbaru itu justru telah memberikan isyarat seluruh perangkat-perangkat desa itu harus serjana. Nah kalau itu bisa, maka saya pikir pengelolaan sumber daya ekonomi kita, dana desa kita itu akan lebih baik dengan kehadiran adik-adik mahasiswa yang punya kualitas pendidikan yang cukup bagus. Nah ini harapan kita seperti itu. Nah, lalu dalam konteks perjalanan, pembangunan daerah dengan kehadiran generasi milenial, ya kalau saya ini sudah generasi kolonial. Ya saya pikir ini akan ada sebuah, sebuah, apa namanya, sebuah pola regenerasi dan sisi pemanfaatan teknologi yang sangat-sangat luar biasa hari ini. Sesuatu yang tidak kita tahu, itu ada di tangan para milenial insya Allah. Baik, nah ini masa jembatan Anda 2017 sampai 2023 ya Pak ya? 22. 22, baik. Jangan ditambah satu tahun. Kalau ditanggap boleh ya Pak ya? Itu melanggar aturan itu. Baik, ini apa saja yang hal pertama ingin saya tanyakan yang harus Anda benahi terlebih dahulu nih Pak? Saya sebenarnya dalam struktur masa kepemimpinan, saya bagi dalam dua, dalam dua tahap. Tiga tahun pertama, saya fokus di bidang infrastruktur. Seperti saya katakan tadi, ini dengan pembagian 70-30. 70% saya fokus di bidang infrastruktur, dan 30% di bidang ekonomi setelah kita keluarkan pendidikan dan kesehatan. Dia sudah punya proses sendiri. Nah, dua tahun tetapi tidak berarti saya mengabaikan ekonomi pada tiga tahun pertama. Tetapi saya dorong dana desa untuk bisa melakukan hal yang seperti itu. Pada dua tahun terakhir, saya akan belah menjadi 50-50. 50% infrastruktur menyelesaikan yang belum terselesaikan, dan 50% sudah mulai kita bergerak meningkatkan ekonomi lebih besar. Jadi, ini pola pembangunan dalam masa waktu lima tahun, jika Allah memberikan umur panjang, kesehatan, perencanaan kita. Karena bagaimanapun kita merencanakan, Allah yang memberikan ketentuan yang lebih besar. Dan juga saya menyampaikan ucapan dukacita sekaligus atas meninggalnya salah seorang staf ahli Bupati Simulu, kemarin Bapak Insinyur Kalimubin, dan malam ini sedang diberangkatkan dari Singkil menuju Simulu. Insya Allah besok pagi akan berada di Kabupaten dan dimakamkan. Beliau salah seorang pejabat daerah, yang memang semalam meninggal di rumah sakit Jainal Abidin. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Erie Hasim, selaku Bupati Simulu. Terima kasih. Mudah-mudahan saya nanti punya kesempatan ya Pak, bisa menunjukkan ke Kulau Simulu, menikmati lobster-nya. Saya berharap seluruh kru, yang dipimpin Pak Dahlan ini, saya pikir dengan senang hati, saya mengundang dan menunggu kehadiran. Dan insya Allah memang 2020, kita akan ada event pelaksanaan survei internasional. Saya berharap ACTV bisa hadir bersama Simulu. ACTV merupakan bagian dari rakyat Simulu. Insya Allah dengan ACTV ini bisa terpublikasikan semua apa yang ada di Kabupaten Simulu insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih sama-sama. Saya ucapkan sehat selalu Bapak, dan jadi sukses. Dan selalu menjadi Bupati yang sangat diidolakan oleh masyarakat. di Simulu. Terima kasih banyak. Ya juga pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati Simulu di malam hari ini bisa menambah huasan juga, dan juga sudah membantu mempromosikan Simulu. Jangan lupa untuk berkunjung ke Pulau Simulu, di mana Anda bisa menikmati surga yang sangat indah sekali, dan juga dengan keberagaman suku dan juga budaya yang sendiri. Terima kasih banyak. Saya Agusty Adap amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.